PEMBUNU GADIS PENJUAL GORENGAN Indra Septiyarman baru ditangkap pada Kamis, 19 September 2024. Ia membunuh NKS pada Jumat, 6 September 2024, kemudian jasadnya dikubur di tengah perkebunan milik warga. Di tengah pelariannya itu, Indra sempat membuat pengakuan pada temannya, Indri Widiyati alias Suhu. Menurut Heru, keponakan Indra saat sedang sembunyi di dalam pondok Indra memberikan kode. Mendengar suara korek api dimainkan, Indri pun bertanya kepada temannya apakah ada orang di dalam pondok. Karena meyakini tidak ada orang, mereka kemudian melihat ke dalam dan ternyata sudah ada Indra. Saat itu, Indri juga bertanya soal kematian NKS pada Indra Septiyarman. Kemudian kepada Indri, Indra Septiyarman pun mengakui perbuatannya. Ia saya yang bunuh, gak sengaja, dikata Heru menirukan ucapan Indra. Bahkan Indri juga sempat menanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian saat Indri terus bertanya kepada pelaku, tiba-tiba saja buser dari kepolisian datang ke pondok itu. Indra lari, sempat ada tembakan juga, dia lolos lari, disekatanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.